Intro Lebih kehalus ya ini Oh ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya bertemu lagi di channel Jagal Millenial Kali ini Kita akan membahas Tentang pisau Victorinox skinning Isi oran Suibo ya kalau ini Suibo Jadi kalau kita beli Suibo skinning ini Ini sudah dapat Apa ini namanya tempat Kayak hitam gini Disini ada kayak Kita buka ya Kita buka Yes Ya inilah penampakannya Pisaunya Kita bahas dulu tentang Bilahnya Jadi kalau kita lihat ini Bilahnya ini Finishingnya mirror Ya Finishingnya mirror Ini kodenya Suibo made in Swiss Tipe 5.8427.15 Berarti ini bilahnya 15 cm Ada logo Ada logo Kaswibo Dan juga ada Victorinox Oke Coba kita ukur Tentang Untuk panjangnya Ini benar 15 cm Ini kalau kita ukurnya Dari sini Kesini Oh iya Ya pas 15 cm Ini memang 15 cm Untuk lebarnya Di 3 cm Untuk di pangkalnya ya Kalau ini agak melebarnya 3,5 cm kurang lebih Untuk yang di Daerah ada bullnose Orang ngomongnya Bullnose ya Jadi Suibo Untuk Skinning ini Biasa untuk Fungsinya Kebanyakan untuk Menguliti Ditujukan untuk Menguliti kulit sapi Hewan sapi Maksudnya Kita lihat lagi Sekarang handle nya ya Handle nya ini Disini ada tulisannya Wenger Switzerland Disini Nah Kemudian ini Untuk Handle nya Ada tulisannya Swibo Warna oran Kas Swibo Kemudian Handle nya ini Grip nya ini Biasa Plastik PPE ya Biasa bilang Keset Nah Kalau yang ini Mengkilat Nah Misalkan Kalau yang ini Mengkilat Dan ini Keset Kemudian Disini Ada kayak Dikasih Cowaan ini ya Ini biar Nge-grip nya Lebih pas Nanti di belakang Kalau Saya seneng Sama Swibo Ini Di handle nya Karena Waktu kita Pegang ini Kalau untuk ini Ada kayak Tatakan tangannya Jadi ini Biasa untuk Megangin Jempol kita Ini pas Disini sama Disini Ini Kalau megangnya Ini enak Nanti Barangkali Biasa teman-teman Ada yang begini Juga ini Nyaman Untuk ini Bisa untuk tempat Jari kita Itu enak Pas Kemudian Untuk bahannya Bahan bilahnya Ya Ngentering ya Tapi Tidak terlalu ya Ini Belum saya Apapakan Ini Masih dari Pabrikan Belum saya Asah Atau Saya apapun Nah kita Cobakan Disini Lebih ke halus Ya ini Oh ini Bunyinya Krek-krek Ini Berarti agak Agak krekes juga Atau mungkin Belum di flatin Seperti Biasanya Swee Boy itu Memang agak halus Ini Ngentering Nggak terlalu Ngentering Coba Bandingkan dengan Pisau FD Eropa yang lain Ini kalau FD Beda Kalau ini Agak Bunyinya Biar ada Gambaran Seperti apa sih Bahannya Kemudian Untuk Ketebalannya Ketebalannya Di Pangkalnya Kurang lebih 0,1 0,1 0,99 Ini Meruncing Meruncing Sampai ke depan Oke Pengalaman Saya pakai Pisau ini Saya kemarin Pernah pakai Pisau ini Untuk skinning Kambing Ternyata Kalau untuk skinning Kambing itu Nggak cocok Apalagi Kalau kambingnya Kecil Tapi Saya pernah Pakai yang Versi Victorino Hitam Kalau Untuk Sapi Wah Ini enak banget Karena Kita pakainya Cuman yang Di daerah sini Aja Yang melengkung Ini Begitu kita pakai Ini Untuk melengkung Ini Sret Sret Ini Ini mau Bantu sekali Karena kalau pisau Bacar biasa Nggak bisa melengkung Kayak begini Nah ini Keistimewaannya Pisau ini Skinning Karena disini Yang banyak Dipakai Untuk Skinning Yang bisa Membantu skinning Begitu Kemudian Apakah pisau ini Bisa dipakai Untuk Sembel Kambing Ya bisa Aja Tapi Saya lebih rekomen Pisau yang lurus Karena Kalau kita untuk Sembeli kambing Yang dipakai Itu cuman Dari sini Ke sini Aja Cuman berapa cm Untuk lurusnya Kalau ini Kita susah Nanti Nah kalau kita Ini kan cuman Disini aja Nanti kita Berbeda dengan Kalau yang Panjang Begini Nah ini Semuanya kita Kena Sampai disini Jadi kalau untuk Sembeli kambing Ya saya rekomendasi Yang pakai yang biasa Aja Ini khusus untuk Skinning Aja Oke Saya ini Belinya Ada di Surabaya Di Surabaya Itu ada toko Di Papaya Yang ada di Morgo Rejo Di situ Di Pojoan Itu Dekatnya Supermarket Itu ada Toko Pisau Khusus Victorinox Nah barangkali Teman-teman yang Mau pengen Lihat-lihat Yang ada di Surabaya Bisa ke Papaya Morgo Rejo Untuk lihat Beberapa pisau Dan harganya pun Gak mahal Terjangkau Normal lah Gitu Kurang lebih Saya beli Ini 500an mungkin Waktu itu Oke Untuk beratnya Lupa Terakhir untuk beratnya Pisau ini Cenderung Apa ya Enteng ya Atau Ya gak kerasa lah Memang agak pendek 15 cm Cuman Untuk beratnya Ya sama-sama lah Kayak pisau biasa Saya rasa Gak terlalu enteng juga Karena ini PPE-nya ini tebal Mungkin ini yang bikin dia Agak Berat mungkin ya Karena ini Kalau dibandingin sama yang 20 cm Ini hampir sama 20 cm Fdik Ini 20 cm Fdik Sekitar segini Ini Nah ini beda Sekitar 10 gram Lebih 15 gram Oke Sekian dari Kami Semoga bisa membantu Untuk Para Penonton Untuk bisa menentukan Untuk menjadi referensi Dibeli atau enggak Sesuai atau enggak Dengan kebutuhan Yang nantinya Mau dipakai Oke Sekian dari kami Terima kasih sudah Menonton Jangan lupa like Subscribe Dan juga komen Dan juga bisa Kalau mau konsultasi Bisa Lewat PA kami Yang ada di Deskripsi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh PUN 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 PUN